Sobat, banyak sekali hewan yang bisa dipelihara, termasuk reptil Nah, di Morph Attack 2015 yang diadakan di Atrium BG Junction, Surabaya Dipamerkan beberapa hewan melata eksotis Seperti apa bentuk dan jenisnya? Kita lihat pamerannya, oke? Musang Beginilah suasana pameran reptil Morph Attack 2015 yang memamerkan hewan eksotis Di antaranya musang Meski bukan termasuk reptil, mamalia satu ini ikut dipamerkan selama 3 hari di Atrium BG Junction, Surabaya Nampaknya hewan berdarah panas dan aktif di malam hari ini cukup banyak diminati Selain musang yang dipamerkan ada Teggu, yang menjadi perhatian pengunjung mal Kadal dari daratan Amerika tersebut, walau berukuran besar dan liar di alam aslinya Rupanya bisa menjadi jinak jika dipelihara secak bayi Seperti yang dilakukan Yunita Fisi Kirana Selain musang dan Teggu, pengunjung mal juga dapat menyaksikan hewan eksotis lainnya Seperti kelelawar albino, kura-kura ceper, beragam jenis ular yang jarang dijumpai di Indonesia Bahkan iguana biru dapat ditemukan di acara ini Morph Attack 2015 merupakan pameran tahunan pecinta reptil di Surabaya, Jawa Timur Agar masyarakat mengetahui bahwa binatang peliharaan tidak hanya kucing maupun anjing Namun hewan melata pun bisa dijadikan piaraan menarik dan berdaya jual tinggi Kebetulan untuk pameran kali ini kita membawa sesuatu yang baru Yaitu jenis mamalia rakuru, jadi musang dari Amerika Kalau untuk memamerkan, jelas salah satunya adalah untuk sosialisasi dan untuk penjualan Jadi dari beberapa pet shop Kemudian untuk yang ada di sini, ini yang kita jual adalah yang mega Jadi masuk secara resmi ke Indonesia